Kita akan informasi selanjutnya upaya relokasi terhadap warga orang kayu hitam Kecamatan Muara Bulian, Batanghari akan kembali dilanjutkan. Rencananya sebanyak 42 unit rumah akan dibangun di tahun 2024 mendatang. Meski sempat tertunda di tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Batanghari kembali berupaya untuk menuntaskan proses relokasi terhadap warga Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian yang berdomisili di lorong orang kayu hitam. Bahkan, sebanyak 42 unit rumah direncanakan akan dibangun di tahun 2024 mendatang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batanghari, Abdul Somad, mengatakan puluhan unit rumah yang akan dibangun tersebut merupakan sisa dari total 72 kepala keluarga yang akan direlokasi. Sebab pada tahap pertama di tahun 2022 lalu, sebanyak 30 kepala keluarga telah direlokasi oleh pemerintah daerah setempat ke wilayah Kelurahan Rengas Condong. 2023 sebenarnya kemarin sudah masuk, pengusulan kita sudah oke, tetapi mungkin dari pemerintahan pusat, khususnya dari kementerian, mungkin ada skala prioritas yang lebih penting, sehingga di 2023 ini dipending kemarin. Anda akan diubayakan di 2024 ini pembangunannya bisa masuk kembali. Dan insya Allah Jumat ini juga dari kawan-kawan kementerian, didampingi mungkin dari balai juga, kita akan melakukan cross-check lagi untuk insya Allah dimasukkan di 2024 ini, untuk pembangunan sisa dari 30 unit, berarti lebih kurang 42 unit untuk ke depan. Saat ini, Dinas Perkim Kabupaten Batanghari telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun instansi terkait di Provinsi Jambi. Bahkan dalam pekan ini, instansi terkait akan melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan guna merampungkan proses relokasi terhadap warga orang kayu hitam tersebut. Untuk diketahui, sebanyak 72 kepala keluarga di lorong orang kayu hitam Kelurahan Muara Bulian difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Batanghari untuk direlokasi. Upaya ini dilakukan lantaran warga tersebut sudah terdampak akibat abrasi sungai Batanghari yang dapat mengancam keselamatan mereka.